Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam semangat buat kita semuanya Selamat datang kepada peserta didik baru Kalian sudah menjadi siswa siswi SMA Negeri 77 Jakarta Mulai saat ini kalian sudah resmi dan siap mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku di sekolah kita Semoga dengan kalian mengikuti semua tata tertib yang ada di sekolah kita ini kalian bisa sukses dan berhasil mencapai apa yang kalian cita-citakan Tetap semangat Pada paparan hari ini saya akan menyajikan materi tentang tata tertib siswa tetapi sebelum kita mulai sebelumnya kita akan memperkenalan dulu terutama saya disini ada biodata tentang saya nama saya Mugi Mulyani tempat tanggal lahir Kebumen, Jawa Tengah 6 Juni 1973 saya mengajar mata pelajaran ekonomi dan kewirausahaan sebagai tugas tambahan saya menjadi staff kesiswaan di SMA Negeri 77 Jakarta ini nomor HP atau WA yang bisa dihubungi adalah kalian bisa lihat di slide 0812 93 173 866 silahkan kalau kalian ada perlu atau ada yang mau ditanyakan Mugi akan siap untuk membantu kalian sebisanya semaksimal mungkin nah tata tertib siswa itu ada dua macam atau dua jenis yaitu yang pertama adalah pembelajaran tatap muka langsung seperti kalian tempoh hari ya sebelum ada pembelajaran jarak jauh ini dimana kalian masuk sekolah dan yang kedua adalah tata tertib pada saat PJJ pembelajaran jarak jauh atau online atau daring ibu akan memaparkan yang pertama adalah tata tertib pada saat kalian masuk sekolah baru selanjutnya akan ibu paparkan tentang tata tertib pada saat PJJ nah tata tertib ini merupakan bagian dari upaya kita semua untuk mencapai visi dan misi SMA Negeri 77 Jakarta dimana visi sekolah kita adalah sekolah sehat dengan lulusan yang unggul dilandasi imtak cinta lingkungan dan berwawasan global nah untuk mencapai visi ada misi yaitu meningkatkan efektivitas dan produktivitas pembelajaran berbasis informasi komunikasi dan teknologi mengembangkan semangat kompetisi mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa meningkatkan ketakwaan dan akhlak mulia membudayakan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat serta peduli lingkungan seperti nanti kalian akan diperkenalkan bagaimana profil sekolah sekolah kita yang begitu hijau begitu rindang begitu bersih jadi ada saat nanti kalian masuk sekolah kalian akan diperkenalkan bagaimana cara berperilaku hidup bersih ya sekolah kita setiap kelasnya sudah ada wastafel ya dan fasilitas yang lain dan misi yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan bahasa asing berikut misinya nah penyusunan tata tertib di SMA Negeri 77 Jakarta ini berpedoman kepada peraturan peraturan gubernur ya tentang pakaian seragam sekolah tentang pembentukan organisasi dan tata kerja SMA tentang pencegahan dan penanganan bullying serta peraturan gubernur yang terakhir adalah tentang kegiatan ekstra kurikuler nah kewajiban sebagai peserta didik yaitu yang pertama adalah menjaga sikap setiap siswa wajib bertutur kata dan berperilaku sopan hormat kepada orang tua dan seluruh warga sekolah warga sekolah itu ya semua warga yang ada di sekolah baik itu kepala sekolah guru karyawan maupun antar teman disambing itu kalian juga wajib memahami mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah dengan penuh kesadaran serta kalian diwajibkan untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh guru dengan tekun dan tertib nah disambing itu kalian juga harus menjaga nama baik dan kehormatan diri sendiri keluarga dan sekolah itu tentang sikap selanjutnya adalah kalian juga wajib melaksanakan memelihara tentang 7K 7K itu adalah keamanan kebersihan ketertiban keindahan kekeluargaan kerindangan dan kesehatan dan kalian juga harus menjaga dan memelihara aset sekolah jadi sekolah kita itu adalah karena sekolah negeri adalah asetnya semuanya adalah milik pemerintah oleh karena itu kita wajib menjaga dan memelihara aset sekolah kalau seperti di kelas ada LCD ada aset-aset yang lain papan tulis meja lemari dan sebagainya jadi kalian dengan penuh kesadaran harus menjaga dan memelihara aset sekolah kita jaga bersama-sama tentang kehadiran kehadiran bahwa bel masuk sekolah itu tepat jam 6.30 jadi kalian jam 6.30 maaf ini jam 6.30 ya poin B poin B itu adalah 6.30 sampai dengan 6.45 siswa melaksanakan tadarus bagi yang beragama Islam di kelas masing-masing bagi yang beragama selain Islam itu mengadakan kebaktian ya di di ruangannya yang sudah disediakan jadi jam 6.30 sampai 6.45 kalian harus mengikuti acara tadarus dan kebaktian jam 6.45 sampai dengan jam 15 adalah kegiatan belajar mengajar jadi kalau yang hari Senin sampai Kamis mulai jam 6.45 sampai jam 15 pada hari Jumat jam 6.45 sampai jam 11.30 nanti sholat Jumat jam 13 nanti sampai jam 14.30 akan ada tambahan tambahan belajar seperti itu torsebaya atau pendalaman materi atau tryout tryout bisa online bisa offline nah poin D apabila bel pulang berbunyi pada pukul 15 setiap siswa harus segera meninggalkan sekolah kecuali kalian yang mengikuti ekstra kurikuler atau memang diberi izin oleh sekolah sampai dengan jam 16.30 paling lambat jam 17 kalian sudah segera meninggalkan sekolah siswa yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan dinyatakan alpa siswa yang terlambat setelah gerbang sekolah dikunci dengan sangat terpaksa tidak dapat mengguti pelajaran kecuali kalian diantar oleh orang tuanya pintu gerbang utama akan ditutup pada pukul 6.30 setiap ketua kelas atau yang mewakili wajib memberikan informasi melalui papan kelas masing-masing tentang ketidakhadiran siswa di kelas kepada petugas pikat setiap hari jadi di depan kelas sudah disediakan papan tentang ketidakhadiran kalian di kelas kalian yang menuliskan bisa sekretaris atau ketua kelasnya atau salah satu dari anggota kelas kalian nah jika guru berhalangan mengajar dan kelas kosong kalian tetap berada di kelas belajar dengan tenang tertib dan ketua kelas segera melaporkan kekosongannya kepada guru piket setiap siswa wajib hadir mengikuti semua mata pelajaran yang telah dijadwalkan nah jika kalian sakit atau sebab lain sehingga kalian tidak bisa mengikuti pelajaran atau tidak bisa masuk sekolah kalian bisa menghubungi wali kelas atau orang tua kalian bisa telpon ke sekolah nomernya sudah tertera disini ya nah siswa yang meninggalkan sekolah tanpa izin sebelum pelajaran hari itu berakhir dinyatakan alpha jadi kalau kalian akan meninggalkan sekolah sebelum selesai pelajaran kalian izin dulu ke piket nah siswa yang akan pulang sebelum pelajaran hari itu harus menunjukkan surat permohonan izin dari guru piket jadi kalau kalian mau izin kalian datang ke ruang piket yang ada di lobi nanti setelah guru piket setuju akan memberikan surat surat izin ya siswa harus pulang sebelum siswa yang harus pulang sebelum pelajaran berakhir karena alasan tertentu diperbolehkan atas izin guru piket nah pakaian seragam setiap siswa wajib memakai seragam sekolah dengan ketetuan yang telah ditetapkan hari Senin kalian memakai atasan putih bawahnya celana atau rok berwarna putih serta berdasik lengkap ya topi dasik nah hari selasa kemeja putih dan bawahan celana atau rok warna warna abu-abu tetap berdasik hari rabu pakaian permuka lengkap hari kamis atasan batik dan bawahnya celana atau rok warna putih hari jumat bagi yang beragama muslim beragama islam memakai busana muslim bagi siswa putra baju koko baju koko putih celana warna abu-abu terus siswa putri memakai rok panjang abu-abu atasan muslim dan memakai kerudung berwarna putih siswa yang beragama selain islam memakai kemeja warna putih dan celana rok warna abu-abu atau seragam pada hari selasa setiap siswa wajib memakai seragam sekolah pada saat hadir di sekolah dan tidak dibenarkan memakai seragam olahraga setiap siswa wajib memakai seragam olahraganya pada saat kalian belajar mata pelajaran olahraga setiap siswa wajib mengenakan sepatu sekolah warna hitam dan kaos kaki warna putih setiap siswa juga wajib mengenakan ikat pinggang warna hitam yang telah ditetapkan sekolah kemeja warna putih wajib dipasang bed yang dikantong kemeja sebelah kiri bed osis sebelah kanan bed 77 SMA negeri 77 kemeja bagian bawah dimasukkan ke dalam calana atau rok setiap siswa juga wajib menggunakan kaos dalam berwarna putih polos tidak diperkenankan bagi yang siswi memakai lipstick tata rias yang juga harus sederhana tidak berlebihan dan tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan rambut setiap siswa putra rambut setiap siswa putra rambut harus rapi ya setiap siswa putra dipotong atau dicukur rapi sebatas daun telinga daun telinga atas dan yang belakang itu adalah kerah sebatas kerah baju nah setiap siswa putra juga rambut bagian depan tidak menutupi alis mata jadi harus di atas alis mata rambut siswa putra dan putri harus disisi rapi tidak diperkenalkan dengan model yang aneh-aneh ya bagi yang siswa putri juga tidak diperkenalkan untuk mengecat rambutnya jadi biarkan warna yang hitam alami nah ada beberapa yang harus dihindari ya desema negeri 77 Jakarta ini jadi kalian tidak diperbolehkan meninggalkan lingkungan sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa juga tidak diperbolehkan menerima tamu tanpa seizin sekolah atau grup ikan kalian juga tidak diperkenalkan mengedakan kegiatan kegiatan yang dapat mengganggu jalannya KBM disamping itu kalian juga tidak boleh melakukan tindakan yang mengibatkan kekacauan kerusakan dan kerugian material milik sekolah atau milik perorangan yang ada di lingkungan sekolah dan kalian juga harus tidak diperkenankan membentuk organisasi selain OSIS karena satu-satunya organisasi yang ada di sekolah ini organisasi siswa itu adalah OSIS siswa tidak boleh berkelahi di sekolah maupun di luar sekolah baik perorangan maupun kelompok tidak boleh merokok membawa atau memperjual belikan rokok selama menjadi siswa di SMA Negeri 77 Jakarta ini tidak boleh juga mengkonsumsi menyimpan mengedarkan memperjual belikan obat-obat terlarang atau narkoba tidak boleh juga membawa mengkonsumsi menyimpan mengedarkan memperjual belikan minuman beralkohol senjata tajam senjata api atau alat-alat sejenisnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain nah ini yang hubungannya dengan buku atau majalah-majalah VCD DVD yang mengandung unsur pornografi juga tidak diperkenankan ada beberapa lagi yang kalian tidak diperbolehkan yaitu membawa atau memanfaatkan alat-alat elektronik yang dapat mengganggu kelancaran belajar jadi misalnya kalian membawa HP juga dipakai pada saat di luar KBM boleh dipakai dengan seizin guru itu pun hanya sebatas menunjang pembelajaran yang ada di kelas jika guru yang bersangkutan itu memang mengharuskan memakainya jadi tergantung gurunya yang ada di kelas kalian juga tidak boleh mengaktifkan telpon genggam selama KPN berlangsung tidak boleh memakai rambut palsu mengecat rambut kuku jari kukunya juga tidak boleh panjang terutama yang bagi siswi atau peserta didik putri nah pada saat KBM kalian tidak boleh main bola atau bermain di lapangan kecuali memang pada saat pada saat mata pelajaran olahraga ya kalian tidak boleh pada jam istirahat juga juga harus apa pada saat istirahat maupun jam pelajaran kosong dan pada saat ibadah sholat jumat jadi kalian tidak diperkenankan main bola di lapangan siswa dilarang meninggalkan buku-buku pelajaran atau sejenisnya di dalam kelas laci meja dan almari jadi sebaiknya kalian membawa pulang setiap harinya jangan disimpan di kelas kalian juga harus memelihara ya memelihara fasilitas sekolah ya jangan merusak tetap tetap harus memanfaatkan ya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya jangan menyalahgunakan fasilitas-fasilitas yang ada tanpa seizin sekolah setelah KPM selesai siswa dilarang menginap di sekolah tanpa izin sekolah dilarang melompat pagar sekolah dilarang membawa kartu atau main kartu dan sejenisnya dan membawa uang secukupnya jangan berlebihan disimpan itu juga barang berharga lainnya di dalam kelas pada saat kalian berolahraga kalian harus memakai seragam olahraga itu pula sebaliknya pada saat olahraga sudah selesai kalian harus segera ganti pakaian untuk mengikuti pelajaran di kelas siswa kelas 10 dilarang membawa kendaraan sepeda motor atau mobil ke sekolah kalian juga tidak diperkenankan berjualan di sekolah dengan alasan apapun dan dilarang memesan makanan atau yang lain melalui ojek online segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib di atas akan ditentukan kemudian tata tertib ini berlaku sejak siswa siswi terdaftar sebagai siswa SMA negeri 77 Jakarta jadi tata tertib yang kami sampaikan ini berlaku mulai kalian menjadi siswa di 77 ini nah itu tadi itu tata tertib tentang pembelajaran langsung ya tetap muka langsung nah yang berikutnya adalah tata tertib pembelajaran jarak jauh atau daring atau secara online nah sebelum memulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ beserta didik diwajibkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kalian harus siap 20 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di rumah masing-masing ya kalian juga harus absen terlebih dahulu nah KBM PJJ dimulai sama seperti pada saat tatap muka yaitu jam 6.30 nah bagi kalian yang terlambat mengikuti KBM kalian harus menghubungi wali kelasnya masing-masing alasannya kenapa apabila kalian mengalami gagal terhubung pada saat KBM berlangsung bisa menghubungi wali kelas masing-masing jadi selalu komunikasikan segala sesuatunya dengan kelas masing-masing nanti akan dibuat grup kelas atau juga kalian bisa langsung menghubungi ke nomor WA atau yang lain ke wali kelas masing-masing itu saja tata tertib yang harus kita laksanakan dan dipatuhi agar kegiatan belajar mengajar untuk SMA Negeri 77 Jakarta ini bisa berjalan dengan baik semoga kalian sukses di SMA Negeri 77 Jakarta ini itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati